Koordinator Malki, Boyamin, seman menekan penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Jika tidak kunjung ada kejelasan dalam pengusutan kasus ini, Boyamin mengancam akan mengajukan pra-peradilan. Kalau perspektif saya, perspektif saya, itu kalau minggu depan tidak ada kepastian berupa penetapan tersangka atau dihentikan penyidikannya karena tidak cukup alat bukti, ya pasti seperti biasanya akan kita ajukan gugatan pra-peradilan melawan penegak hukumnya, yaitu Polda Metro Jaya. Penyidiknya kan ada di situ. Karena tidak boleh ini perkara seserius ini kemudian menjadi berlama-lama karena yang rugi kita sendiri semua. Bahkan kalau bicara malu, sebenarnya kita semua malu seluruh Republik ini, Ketua KPK di proses dugaan korupsi. Nah, supaya ini tidak menyandera masing-masing lembaga dan kemudian juga berlarut-larut begitu, dan membuat kegaduan-kegaduan yang tidak perlu, maka minggu depan harus sudah ada kepastian. Kalau memang ada alat bukti cukup, dua alat bukti minimal, tetapkan tersangka. Sehingga kemudian diberikan status non-aktif kepada Pak Firly, kemudian ditunjuk PLT. Seperti zaman dulu Pak Abram Samad maupun Pak Bambang Wijayanto jadi tersangka, ya kemudian ditunjuk PLT termasuk Pak Johan Budi kalau tidak salah. Nah, itu juga supaya KPK segera terlepas dari proses sandera. Karena kalau tidak segera ada kepastian itu, KPK juga disayangkan nanti karena tersandera, proses dipanggil dan Biro Hukumnya datang ke penyidik. Bahkan kemarin Pak Asep juga selaku deputi penindakan PLT sekaligus Direktur Penyidikan harus juga menemani Pak Firly di KPK. Nah, padahal ini kan dalam tanda kutip kan oknum, perbuatan orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.